oke kita sudah memasuki layar kanva saya akan mengupload sebuah svg sebelum mengupload saya akan menjajal ini svg dari kanva sendiri saya export maksudnya saya download dari kanva ini ke svg dan saya akan coba di-upload dan yang terjadi upload error padahal ini dari kanva sendiri nggak kompatibel apalagi kita nemu sembarangan itu kadang juga nggak kompatibel juga Nah telah ternyata ini ini perlu di apa ya sebuah profil profilnya diganti ada beberapa tipe svg ada svg 1.1 ada yang 2.1 ada beberapa versi jadi di kanva ini versinya yang berapa saya kurang paham jadi kompa kompatibilitasnya itu itu beda-beda kemudian saya akan mencoba mendownload sebuah gambar jadi svg juga kalau dibuka di photoshop nah maka hasilnya kadang nggak beraturan gini jadi kayaknya konversi dari halaman di kanva itu keluar terjadi svg itu masih ada buku mungkinnya bug bug apa itu ah sebutannya gitu atau mungkin profilnya yang disesuaikan tapi bisa di atas ini nah tarik aja gambar PNG jadi saya udah tarik gitu ini adalah gambar PNG saya luruskan dulu kemudian saya akan pilih magic tool itu untuk seleksi jadi saya akan seleksi bagian negatif aja bagian luar yang nggak dipilih nantinya itu masih ada yang belum nah itu yang belum kemudian saya akan klik kanan kemudian jadi yang diseleksi adalah bagian logo backgroundnya nggak hubungan di situ kemudian klik kanan lagi make wordpath itu bebas itu 2,0 secara default jadi kalau pengen lebih tajam lagi 1,0 kalau lebih lurus apa namanya itu toleransi jadi nggak detail banget bisa sampai 10 kemudian klik bagian shape itu nah itu adalah pad kemudian pad itu dirubah menjadi shape otomatis akan seperti itu berubah saya akan tampilkan dulu bagian padnya jadi yang nggak dipakai hapus aja ini nggak dipakai dan yang bawahnya itu ini kayaknya ada dua pad ya gambar gitu hapus aja salah satunya yes jadi ini sudah menjadi vektor oke sudah kayaknya kemudian file export as kemudian jadikan svg terus itu bicubic automatic aja nggak apa-apa yang lainnya belum saya coba kayaknya ini jalan kayaknya oke ya kita coba lagi upload ke kanva oke itu tampaknya svg di upload di kanva kita berhasil terlihat kalau ditarik seperti apa jadi tetap saja itu nggak akan blur masih tajam karena itu bentuknya vektor jadi kalau masalah lengkungan atau bentuk setnya kurang lurus bisa di edit dengan padnya itu bisa diluruskan manual ini tergantung bagaimana membuat padnya itu dan untuk svg itu kita bisa merubah warna sesuai yang kita inginkan ini mau warna apa aja bebas jadi di kanva sendiri sudah muncul bagian kewarnaan itu nah kalau disini hanya untuk satu warna dulu saya belum nemu caranya yang beberapa warna mungkin nanti saya akan coba lagi oke semoga berhasil selamat menikmati